kasur cuma aku pakai sendirian jadinya digabungin kasurnya ya enak sih cuma ya lebih mahal aja oke jadi begini penampakan hotelnya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah asyadu'ala ilahi ilumullah wa hadahullah syarikala wa asyadu'ala muhammadan abuduhun wa rasulullah nabi ibadah selamat datang di channel Bima Putra oke kali ini aku pengen sharing mengenai pengalamanku umroh blackpecker sendirian pertama kali ini kali ini aku pengen sharing mengenai tempat tidur hotel jadi pertama-tama nih aku tuh nyari hotel yang gak terlalu jauh dulu dari Mekah maksudnya dari Mahdil Haram supaya kenapa jadi kemarin tuh dikirakan awal-awal dateng langsung umroh tuh jadi pengennya kan nyampe naro tas yang deket gak begitu jauh sebenernya ini jauh juga cuma karena deket-deket romadon jadinya ya ya paling masuk akal lah dengan harganya jadi ini harganya di sekitar 170 real isinya 3 kasur kalau kalian pergi ini rame-rame itu bener-bener jauh banget lebih efisien banget kalau sendiri ya ini kamar isinya 3 kasur cuma kepake sendirian jadinya digabungin kasurnya ya enak sih cuma ya lebih mahal aja oke jadi begini penampakan hotelnya ini pertama-tama ini pintu masuknya terus tong sampah kulkas kulkasnya nih lihat kulkasnya lumayan beroperasi dengan baik tuh jadi kenapa disini ada kulkas karena orang-orang disini tuh pada demen makan ini loh yoghurt apa jadi kayak susunya gitu tapi dia bentuknya yoghurt namanya laban laban kan susu jadi tapi pas diminum yoghurt terus dapet pemanas air berfungsi juga tadi aku udah bikin kopi terus ya meja-meja lah laci tv juga beroperasi dengan baik ac ac-nya yang kayak gini bagus nih gak berisik kalau yang kotak persegi panjang itu tuh agak berisik jadi kurang gak malah ada kiblat juga terus ini kasurnya ada tiga udah berantakan ini kasurnya ada tiga cuma dapet bantal satu terus sama selimut sama selimut masing-masing terus ya laci nomor ac mari mari-nya sebenernya ya gak penting-penting amat sih cuma ya lumayan lah ada buat naruh-naruh barang kan kalau yang lama kalau dapet ada sejadah juga terus toilet toiletnya menurutku sih bagus banget cuma sayangnya berisik berisik hexosnya itu nah gini ini ini shower toilet duduk waste tafel gak ada kecohannya tapi sayangnya gak ada air panas aja terus oh jendela jendelanya gak jelas gelap gak tau mengarah kemana kayaknya ke tembok apa ke tembok sebelah oke nama hotelnya alway sam 2 jadi ini hotel jaraknya sekitar 900 meter dari titik terluar Masjidil Haram jadinya itu sekitar 1 kilo lah 1 kiloan kalau dari agak ke daleman Masjidil Haram yang dikit jalannya lumayan nanjak pas berangkat ke masjid enak gampang tapi pas misalkan awal-awal berangkat pakai koper itu lumayan kalau buat yang backpacker oke banget jadi kalau misalkan bukan pasti di musim rame kayaknya oke banget buat kalian yang mau coba semoga pas Ramadan gini ya Allah harganya itu benar-benar semuanya naik 3-5 kali lipat benar-benar jadi perhatikan baik-baik mengenai hotelnya oh iya jadi sebenarnya itu ada sedikit kabar buruk sih jadi mengenai kabar buruknya ini tuh tentang hotel ini jadi aku kan pesen di salah satu website website-nya ini lumayan terkenal lah ya mungkin ini sebuah cuma terjadi gak semuanya namanya umrohtrip lah umrohtrip.com mungkin lain kali lebih bisa divalidasi diulang kali ya jadi kemarin itu tiba-tiba pas aku udah mau tidur udah capek banget kan udah rebahan nih udah rebahan disini nih terus tiba-tiba diketokkan tok-tok apaan tuh apaan nih malam-malam lihat terus orang Pakistan eh Bangladesh Bangladesh fulus-fulus fulus apaan aku ambil HP kan fulus kenapa why-why what happen fulus money habis itu aku jelasin aku kasih unjuk ini bukti pembayarannya ada udah aku simpan rapi-rapi tuh perhatian juga buat kalian bukti-bukti pembayaran pembelian gitu-gitu simpenin aja lah paling gak punya dokumennya di HP nah terus dia bilang fulus ini ada resip coba difoto aja gitu kan terus udah difoto sama dia diturunkan terus aku masuk kan aduh nah apa nih kejangan-jangan gak gedetek kan eh terus dia dateng lagi dong balik bilang tiba-tiba turun nah intinya ngajakin ke bawah pas di bawah ketemu sama bosnya bosnya marah-marah kan kayak bener ternyata gak masuk ke bookingannya dia intinya dia ngomongkan pakai bahasa gak tau bahasa Urdu atau bahasa Arab itu intinya ngasih tau bahwa kita disini tuh cuma nerima cash no booking no booking pokoknya cuma cash-cash only cash gitu-gitu kan secara aku tunjukin aku liat kasih unjuk segala macem gitu kan terus dia masih ngeyel juga kan tapi udah mulai agak ngelembek karena ya gimana ya aku juga gak gak yang aku gontotin juga maksudnya karena kan wah ini ada masalah karena udah capek kan malam itu kan kayak udah berangkat nyampe langsung meroh terus kayak total jalan tuh ada kali 10 kilo kemarin terus ya jadi kayak mungkin keliatan melas gitu ya jadinya dia kayak agak kasian gitu ya Alhamdulillah sih terus ini lepon temennya gitu loh ada orang orang Pakistan atau orang mana juga tapi sebesar Indonesia jadi translator lah terus sedikit lah tuh cerita-cerita kan disitu jadinya kalau ini tuh suruh telpon ke ininya ke umurusnya segala macem lah dia pikir ini aku daftarnya lewat apa travel gitu kan ternyata enggak ya aku kan daftarnya lewat website jadinya ya cuma ada nomor kontak sama email doang kayak gitu kan yaudah aku chat terus juga sampai sekarang belum ada respon yang baik gitu loh maksudnya udah robot doang ngecek booking doang gitu terus ya jadinya gitu disuruh bayar tetep disuruh bayar tapi diskon Alhamdulillah lah yaudahlah paling gak awalnya mungkin dia kaget terus jadinya ya e-engine baik-baik juga akhirnya orang ya begitulah segelintir pengalaman apa merantau backpacker sendirian terus ya luar biasa sekali sih pengalamannya pokoknya pelajaran aja kalau pas lagi musim Ramadan ini harga naik banget kalau gak di musim Ramadan sih lebih jauh lebih tenang sih harga naik penuh banget lagi terus file-file segala macem simpenin di hp kalau pengen lebih aman lagi di print jadi kan lebih enak aja ngomongnya kan terus jangan lupa selalu minta pertolongan dan perlindungan sama Allah karena cuma Allah nanti yang bakal melindungi dan memberikan jalan terbaik buat kita oke segitu aja sharing kita kali ini jangan lupa like subscribe dan sharing ke teman-teman kalian oke thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati